Intro Witan Sulaiman untuk kedua kalinya masuk ke daftar susunan pemain Ratnik Surdulika Nama Witan dimasukkan sebagai pemain cadangan ketika Ratnik menang 2-0 Atas proletor Novi Sad pada pekan ke-17 Superliga Serbia pada hari Minggu 6 Desember 2020 Nasib Witan Sulaiman bersama Ratnik Surdulika memang sempat menjadi polemik Pada awal musim namanya tak masuk daftar pemain Ratnik yang tertera di laman resmi Superliga Serbia Di website Ratnik nama Witan pun tak muncul Beberapa hari berselang pelatih Slavoljub Djordjevic memberi kesempatan kepada Witan Sulaiman Untuk kembali masuk DSP Pada pertandingan kandang di Gradski Stadion Surdulika Ketika Ratnik Surdulika menjamu proletor Novi Sad Dalam pertandingan tersebut Ratnik Surdulika juga berhasil meraih kemenangan sempurna Ada dua gol tanpa kebobolan Sayangnya sampai pertandingan berakhir Pelatih Slavoljub Djordjevic belum juga mau memberi kesempatan kepada Witan Sulaiman Pemain tim nasi Indonesia U19 itu pun urung menjalani debut musim ini Sejauh ini Witan baru bermain sebanyak dua kali di Superliga Serbia Kedua pertandingan itu dilakoni pada musim lalu ketika menghadapi Ratnik Inis dan Vosdovac Dengan total waktu bermain 71 menit Terima kasih telah menonton!